Foto ikat pinggang berwarna krim dengan kepala bergambar palu arit beredar di Masyarakat Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Foto tersebut diambil salah satu warga berinisial BA pada Jumat lalu saat ia hendak membeli ikat pinggang di toko serba 35 yang terletak di Kecamatan Mentok. Penemuan ini membuat geger warga setempat lantaran lambang palu arit dilarang beredar di Indonesia. Munizar saat ditemui mengaku tidak tahu toko miliknya menjual ikat pinggang bergambar palu arit sebab ia membeli secara grosir dari kota Jakarta. Itu bagaimana kronologi? Pesannya satuan atau hanya ikat pinggang atau langsung berkelompong? Pesannya ikat pinggang, cuma di dalam hidup tentu armasu itu satu, Bang. Oh, gitu. Itu dibanderol dengan harga berapa kemarin, Bang? Kami jual tetap Rp. 35. Oh, berarti sampai ikat pinggang itu tetap Rp. 35. Itu pas pesan ikat pinggang itu banyak ya, Bang? Tidak begitu banyak, cuma satu plastik itu, Bang. Pas atau plastik? Isi kira-kira berapa pada saat depan? Masih itu paling yang... Solusin? Sekitar solusin. Oh, sekitar solusin. Saat ditemui awak media, Kapolos Bangka Barat AKBP Ade Zamrah enggan diwawancara. Namun ia mengatakan pihaknya sudah mengecek dan hanya menemukan satu ikat pinggang bergambar palu arit. Ia memastikan gambar ikat pinggang itu merupakan unsur ketidaksengajaan dan pihaknya sudah menyita barang tersebut. Komandan Kodim 0431 Bangka Barat, Letkol Infanteri Kemas Muhammad Naufal, juga menegaskan tidak ada penyebaran paham komunisme di Kabupaten Bangka Barat. Dari penemuan ikat pinggang bergambar palu arit ini, Munizan mengatakan akan lebih teliti lagi saat menerima barang sebelum dijual di toko miliknya. Destang Gustian melaporkan dari Bangka Barat. Terima kasih.